Nah itulah yang kita juga perlu bertanya Kenapa yang dicontohkan Nabi kita tidak merasa kurang Tidak merasa sempurna Padahal Nabi lho yang mencontohkan Berarti yang bermasalah bukan dalilnya Yang bermasalah adalah kitanya Laukan adin biro'ihi Seandainya agama itu berdasarkan pikiran perasaan hawa nasuh kita Mestinya waktu mengusap khof tadi itu Yang paling bawah itu lebih baik Lebih utama untuk diusap daripada yang paling atas Karena yang paling bawah itu kan digunakan untuk jalan Kemungkinan besar banyak kotorannya Tapi kenapa kok yang diusap itu yang paling atas Nah itulah din Dinul Islam tidak berdasarkan akal Tapi berdasarkan wahyu Jadi kita mengikuti wahyu Cocok tidak cocok itu yang diperintahkan Itu yang kita kerjakan Bismillahirrohmanirrohim Innalhamdalillahi na'matuhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina Fama yahtihillahu falamudillalah Wa ma'udhlilhu falahatialah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammadan wa ali muhammada Amma ba'du faya ayuhannas Alaikum bitakwa Allah Bimti thali awamirihi Wajti nabi anjami inawahi Wa bittiba is sunnah rasulihi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun Bapak ibu kaum muslimin rahimahullah Mari kita mempelajari hadis-hadis nabi Agar kita ini mengerti dalam persoalan agama kita Dengan sumbernya Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Menerangkan menjabarkan Dan memberikan contoh Sehingga ucapan beliau Perbuatan beliau Dan apa yang dibiarkan didiamkan oleh beliau Itu merupakan hadis nabi sallallahu alaihi wa alihi wa salam Nah kita pelajari Di salah satu kitab Yang berjudul Dan hadis-hadis yang dimuat di dalamnya ini Insyaallah semuanya itu dalam keadaan suhih Hasan dan bisa diterima Dijadikan sebagai dalil berhujah dan beramal Perlu kita ketahui bahwa yang namanya hadis Itu bermacam-macam Jadi ada hadis itu Kedudukan atau derajatnya itu suhih Ada yang khasan Ada yang khasan li goyrihi Ada yang sohih li goyrihi Ada yang do'if Ada yang mauduk Nah hadis yang derajatnya itu di bawah Yang ketiga termasuk mauduk Hadis mauduk itu tidak bisa Dijadikan sebagai dalil atau hujah Untuk beramal Hadis yang mauduk Artinya mauduk itu hadisnya palsu Jadi diatasnamakan oleh Rasulullah SAW Ada orang yang mengatasnamakan Nabi Tapi tidak datang dari Nabi Jadi bukan sahabat Tidak pernah ketemu Nabi Tidak pernah mendengarkan Hadis-hadisnya Nabi Tapi dia membuat hadis Hadis palsu namanya Nah itu tidak bisa dijadikan sebagai Dalil atau hujah Demikian juga hadis yang do'if Jadi hadis yang do'if itu Kalau dalam persoalan-persoalan Ibadah Yang sifatnya itu mahluk Maka hadis yang do'if itu juga Sebagian ulama Memandang tidak bisa dijadikan sebagai dalil atau hujah Jadi berhujah dengan hadis yang do'if Dalam urusan ibadah Sehingga para ulama Mempergunakan atau menggunakan Hadis-hadis yang do'if itu Biasanya pada Fado ilul amal Pada keutamaan Keutamaan Amal Jadi tidak berhujah untuk Ibadah-ibadah yang sifatnya itu mahluk Nah misalnya tentang sholat Itu menggunakan hadis yang do'if Nah itu tidak demikian Nah di dalam kitab Untatul ahkam ini Ini sudah dipilih Ini hujah-hujah yang kuat Sehingga kita baca Kita ambil pelajaran Kemudian kita beramal Karena hadisnya itu jelas Sohih, hasan dan kuat Maka Berita-berita yang ada di dalam Hadis-hadis ini Tidak perlu untuk diragukan Keberadaannya atau kedudukannya Sudah kita pelajari Dua hadis Pada Dua bulan Yang lalu Kita lanjutkan Hadis yang ketiga Hadis yang ketiga Apakah hadis yang kedua Hadis yang ketiga Al-Hadisus Salis An-Abi Hurairah Tar-Radiallahu Anhu Dari Abu Hurairah Abu Hurairah itu sahabat Nabi Termasuk Ashabus Sufah Orang yang tinggal di masjid Hidupnya ditanggung oleh Nabi Tidurnya di masjid Bersama dengan Nabi kehidupan sehari-harinya Salah satunya adalah Ashabus Sufah Ini Abu Hurairah An-Abi Hurairah Rasulullah Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kola bersabda Iza Tawad Doa Ahadukum Jika salah satu kalian Berwudu Fal-Yaj'al Fi'an Fihi Maka hendaklah dia menjadikan Pada hidungnya Pada waktu Menghirup air ke dalam hidung itu Hendaklah dia menjadikan pada hidungnya Ma'an Air Jadi Hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya Pada waktu berwudu Liastan Siro Liastan Siro Summa Liastan Siro Kemudian Supaya dia itu beristinsar Istinsar itu Istansako Wayastan Siro Itu menghirup air ke dalam hidung Kemudian Menyemburkannya Atau mengeluarkannya Itu namanya istinsar Maka sunnah di dalam wudu ini adalah istinsar Itu harus dikerjakan oleh kita semua Ketika berwudu Wamanis Tajemaro Dan barang siapa yang bersuci Istajemaro itu bersuci Tidak menggunakan air Ketika kita buang hajat Baik itu kencing Atau kita itu berak Tidak mendapatkan Air Bersucinya disebut dengan Istijemaro Menggunakan Sesuatu yang menyerap Dan kering Baik itu Batu Batu Atau Daun yang kering Daunan yang kering Atau Apa ini Pakai tisu boleh Val yutil Tidaklah Maka Tidaklah Dia mengganjilkan Jadi pada waktu Bersuci dengan Tidak pakai air Itu Menggunakan Sesuatu yang Ganjil Jadi boleh Tiga Boleh Lima Batang Lima biji Lima buah Atau Tujuh Boleh Mengganjilkan Tidak Boleh Menggunakan Tulang Yang kering Atau Juga Tidak Boleh Menggunakan Kotoran Yang sudah Mengeras Seperti batu Itu tidak Boleh Karena asalnya Adalah Kotoran Dan apabila Salah satu Kalian Bangun Dari Tidurnya Falyagzil Yadaihi Tidaklah Dia Membasuh Kedua Tangannya Sebelum Memasukkan Kedua Tangannya Filih Inai Pada Wadah Membasuh Itu Salah Membasuh Itu Tiga Kali Fainna Ahadukum Fainna Ahadakum Karena Sesungguhnya Salah Satu Kalian Layadri Aina Batayaduh Dia Tidak Tau Dimana Tangannya Itu Bermalam Waktu Tidur Wafi Laftin Limuslimin Di Dalam Redaksi Imam Muslim Bunyi Hadisnya Falyastan Sik Tidak 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 Itu Istinsak Bimin Khoroihi Den Pada Dua Lubang Hidungnya Minalma Dari Air Kalau Dihatis Di atas Itu ada Istinsar Dihatis Yang terakhir Saya bacakan Ini Adalah Istinsak Gandengannya Urutannya Adalah Istinsak Dulu Baru Kemudian Istinsak Maka Di dalam Hadis Yang ketiga Dari kitab Undatul Akam Ini Kita Putohar Kita Mendapatkan Banyak Pelajaran Pada Waktu Kita Berwudu Kita Sudah Mengetahui Kaifiyatul Wudu Bagaimana Tata Cara Berwudu Dengan Benar Menurut Tuntunan Tidak Boleh Ada Celah Dari Salah Satu Anggota Wudu Kita Yang Tidak Terbasuh Atau Terusap Walaupun Kecil Misalnya Sikutnya Bagian Ujung Itu Satu Lubang Tidak Tersentuh Oleh air Wudunya Tidak Sah Atau Tumit Tumit Dari Kakinya Atau Celah Celahnya Itu Tidak Tersentuh Terbasuh Dan Terusap Dengan Air Maka Wudunya Tidak Sempurna Tidak Sah Sehingga Wudu Yang Dilakukan Tidak Benar Benar Dan Tidak Sempurna Walaupun Hanya Sedikit Yang Tidak Terbasuh Itu Tidak Sempurna Itu Sudah Mencukupkan Diri Bagi Pelakunya Untuk Masuk Kedalam Neraka Masya Allah Hanya Tumit Tumitnya Saja Wail Lil Akkobi Minan Nar Di Dalam Hati Sebelumnya Wail Itu Adalah Al Azab Wal Hilaku Fina Rijah Nam Jadi Azab Dan Kebinasaan Di Kesensaraan Kecelakaan Di Neraka Jah Nam Lil Akkob Minan Nar Lil Akkob Itu Bagi Tumit Tumit Yang Tidak Terbasai Oleh Air Wudhu Minan Nar Itu Memasukkan Pelakunya Kedalam Neraka Walaupun Itu Hanya Tumitnya Saja Nah Itu Di Istimbati Oleh Para Ulama Diambil Ketetapan Hukum Diambil Pelajaran Bahwa Wudhu Yang Dilakukan Tetapi Tidak Sempurna Tidak Sempurna Nah Itu Menjadikan Wudhunya Itu Tidak Sah Kalau Wudhunya Tidak Sempurna Wudhunya Tidak Sah Maka Solatnya Pun Walaupun Ikhlas Karena Allah Karena Dasarnya Itu Wajib Berwudhu Sebelum Solat Maka Solat Mapun Juga Berpengaruh Tidak Sah Solatnya Walaupun Ikhlas Dan Walaupun Benar Kenapa Karena Sah Sahnya Solat Diantaranya Adalah Wudhu Harus Dilakukan Dengan Sempurna Nah Kemudian Di dalam Hadis Ini Rasulullah Sallallahu Sallam Menerangkan Dalam Atau Pada Waktu Berwudhu Itu Salah Satu Diantara Kita Supaya Menjadikan Pada Hidungnya Itu Air Memasukkan Air Maksudnya Pada Hidungnya Yaitu Istinsat Dan Istinsar Nah Yang Biasa Dilakukan Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Itu Adalah Wadah Air Ketempat Air Dimasukkan Atau Kucuran Nah Itu Menggunakan Tangan Satu Tangan Kanan Untuk Permulaan Dibasuh Kedua Tangannya Terlebih Dahulu Kemudian Mengambil Air Dengan Tangan Kanannya Satu Cakupan Tangan Kanannya Kemudian Digunakan Untuk Berkumur Tiga Kali Bersamaan Dengan Istinsat Wastansarro Istinsat Dan Istinsar Itu Dilakukan Secara Bersama-sama Tiga Kali Mudung Pangge Jadi Bersama-sama Dengan Cakupan Tangan Ini Berkumur Bersama-sama Kemudian Menghirup Air Kedalang Hidum Dalam hatis Yang terakhir Itu Alma Dengan Air Pun Banter-banter Kemudian Dikeluar Dikeluarkan Itu Sunnah Yang Diajarkan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Yang Kebiasaan Kita Pada Umumnya Waktu Berwudu Permulaan Ini Memisahkan Antara Berkumur Dengan Membasuh Hidung Bukan Membasuh Hidung Tidak Dibasuh Sunnah Tidak Dibasuh Kalau Dibasuh Itu Air Dibasuhkan Gini Ini Namanya Dibasuh Ini Istinsak Dan Istinsak Dilakukan Barengan Tidak Dipisah-pisah Antara Berkumur Dengan Memasukkan Air Ke Hidung Dan Mengeluarkannya Tidak Dipisah-pisah Tapi Dilakukan Secara Bersamaan Kalau Pada Umumnya Kita Dulu Kumur Tiga Kali Ambil Air Lagi Kemudian Disentuhkan Tiga Kali Disentuhkan Dibersihkan Hidupnya Padahal Sunnah Air Dimasukkan Bersamaan Dengan Berkumur Itu Tiga Kali Itu Yang Diajarkan Oleh Nabi S.A. Cara Berwudu Kemudian Istinsar Di hadis Bawahnya Itu Istinsak Itu Digabungkan Di dalam Riwayat Riwayat Yang lain Itu Istinsak Terlebih Dahulu Kemudian Istinsak Kemudian Yang kedua Rasulullah S.A.W. Juga Mengajarkan Kepada Kita Bagaimana Kalau Kita Bersuci Tidak Kita Dapati Air Pamalam Yajit Ma'an Siapa Yang Tidak Mendapatkan Air Fatayam Mamu So'idan Toyiban Pengganti Sebagai Wudu Itu Adalah Tayam Tayamum Nah Kalau Dipergunakan Untuk Bersuci Dari Hadas Kecil Ataupun Dari Hadas Besar Maka Istijemar Istijemar Atau Istinja Nah Ini Yang Biasa Artinya Istijemar Dan Istijemar Dan Istinja Itu Artinya Bersuci Tidak Menggunakan Air Kulon Pulon Jenengan Pipis Tidak Mendapatkan Air Istinja Atau Istijemar Menggunakan Batu Batu Itu Kemudian Kita Bersihkan Kemaluan Kita Yang Disitu Keluar Airnya Dibersihkan Menggunakan Valiutir Disitu Tiga Yang Ganjil Batunya Ganjil Tiga Lima Atau Tujuh Pokoknya Ganjil Demikian Juga Pada Waktu Kita Tau Wawud Ilat Tau Wawud Lil Hajah Yaitu Ke Kamar Mandi Untuk Buang Hajat Besar Kalau Bahasa Kita Istinjar Istijmar Atau Istinja Itu Disebut Dengan Peper Melalui Disebut Dengan Peper Jadi Pada Dubur Kita Kita Bersihkan Dengan Minimal Tiga Biji Batu Atau Sesuatu Yang Kering Atau Pakai Tisu Klarasi Gedang Prinsipnya Apa Prinsipnya Itu Adalah Supaya Kita Memenuhi Persyaratan Untuk Toharo Jadi Kita Biasakan Diri Kita Kalau Kita Sudah Terbiasa Insyaallah Yang Kedua Kita Biasakan Terhadap Anak-anak Kita Nah Ini Yang Perlu Kita Perhatikan Anak-anak Kita Habis Kencing Habis Pipis Konteniku Dibiarkan Langsung Suali Diunjuk Jadi Langsung Diangkat Seperti Itu Jadi Tidak Dibersihkan Dengan Air Atau Tidak Dibersihkan Kalau Tidak Ada Air Dengan Batu Atau Sesuatu Yang Selain Air Itu Yang Dipulihkan Menurut Syariat Ini Nah Kadang-kadang Kebanyakan Dari Kita Demikian Karena Memandang Menganggap Remeh Sekursan Bapak Aresik Cili Alasan Aresik Cili Justru Aresik Cili Itu Diajari Kebersihan Diajari Kesucian Jadi Jangan Biarkan Anak-anak Kita Terbiasa Akhirnya Pipis Barangan Kemudian Pipis Tidak Bersih Bersih Pipis Tidak Dibersihkan Pipis Ini Kebiasaan Yang Banyak Dilakukan Oleh Sebagian Orang Tua Terhadap Anaknya Akhirnya Karena Tidak Terbiasa Dengan Amal-amal Naldovah Di dalam Islam Ini Terbawa-bawa Sampai Usia SD SMP Seperti Itu Akhirnya Belet Pipis Pipis Di tengah Jalan Matur Kemudian Setelah itu Diunjukkan Sualeng Dibersihkan Kalau Anaknya Masih kecil Kemudian Kita Gendong Akhirnya Apa Kotoran-kotoran Masih Menempel Disitu Kita Tidak Tahu Terkena Pada Anggota Badan Kita Bapak Ibu Muslimin Ini Perlu Kita Perhatikan Gara-gara Kencing Ini Bisa Menyebabkan Seseorang Diadab Disiksa Di dalam Kuburnya Gara-gara Kencing Kencingnya Tidak Dibersihkan Tidak Bersuci Ini Perlu Untuk Kita Perhatikan Dan Kita Biasakan Terhadap Kita Yang mempunyai Anak-anak Kecil Malah Seneng Tentu 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 Ngarep Oma Boten Tatur Kamar Mandi Kebiasanya Begitu Tatur Ngajeng Di Tatur Akan Epis Ayo Madur Seperti Itu Kebiasaan Yang Tidak Baik Kita Rubah Di Kamar Mandi Supaya Terbiasa Nanti Anak Terbiasa Dijaga Kebersihan Atau Kesucian Wahidastai Kodoh Ahadukum Minnaumihi Falyak Misnyadaihi Kobla Ayyud Akhilahuma Fil Inak Salasan Kalau untuk Adis ini Tidak untuk Waktu kita Berwudu Solat Bukan Ini Bangun Dari Tidur Jadi Kalau Masing-masing Kita Bangun Dari Tidur Supaya Kita Biasakan Sunnah Yang Kita Kerjakan Menurut Nabi Sallallahu Sallam Falyak Silyadaihi Kobla Ayyud Hilahuma Fil Inak Supaya Membasuh Kedua Tangannya Kedua Tangannya Dijuci Terlebih Dahulu Sebelum Kedua Tangannya Itu Memasukkan Kedalam Wadah Air Kedalam Wadah Yang Disitu Ada Air Nah Itu Dilakukan Tiga Kali Dibasuh Terlebih Dahulu Tiga Kali Alasannya Apa Rasulullah Sallallahu Sallam Memberikan Al-alasan Fa Inna Ahadakum Layadri Aina Aina Bataya Tuhu Karena Salah Satu Di Antara Kalian Tidak Tahu Dimana Tangannya Itu Bermalam Atau Tidur Di Keterangan Yang Lain Yadahu Bukan Yaduhu Kalau disini Yaduhu Dua-duanya Boleh dipakai Karena Tidak tahu Apakah Tangan Kanan Atau Tangan Kiri Pada Waktu Kita Tidur Kita Tidak Tahu Tangan Kita Kemana Saja Berulah Kita Tidak Tahu Nanti Malam Bapak Ibu Boleh Merekam Kebiasaan Kita Tidur Ini Jena Pasang Si Gak ada CCTV Diharepakan Kita Waktu Tidur Atau Kita Punya HP Di video Tidur Kita Bagaimana Saya Sudah Membuktikan Dan Melihat Sendiri Di Antara Anak-anak Saya Yang Tidur Malam Bangun Saya Tilihat Ini Geraya-geraya Jadi Geraya-geraya Kadang Di Belakang Jadi Apa Ini Sirwal Sirwal Bahasa Arab Bahasa Indonesia Sual Sirwal Ini Sirwal Lugum Punti Kadok Kadok Ini Sirwal Itu Sirwal Itu Tangannya Tidak Tidak Tau Tangan Kanan Atau Tangan Kiri Tiba-tiba Sudah Masuk Dengan Sendirinya Sambil Kukur Kukur Seperti Itu Tidak Hanya Untuk Anak-anak Bisa Jadi Kita Juga Demikian Karena Kita Tidur Kita Tidak Tahu Kedua Mata Kita Terpejam Pikiran Kita Juga Kita Tidak Tahu Kemana Arahnya Kita Dalam Keadaan Wafat Sementara Jadi Tidur Itu Minal Maut Tidur Itu Adalah Bagian Dari Kematian Makanya Kita Diajari Nabi Itu Berdoa Bismika Allahumma Ahya Wa Bismika Amut Artinya Apa Ya Allah Dengan Namamu Saya Siap Hidup Dan Saya Siap Mati Kulonjen Dengan Katanya Siap Hidup Saja Tidak Siap Belum Siap Sudah Banyak Contoh Dari Sudara Sudara Kita Tidur Itu Menyebabkan Dia Selamanya Terpejam Jadi Tidur Capek Meninggal Dunia Makanya Kita Diajari Berdoa Bismika Allahumma Ahya Wa Amut Dengan Namamu Ya Allah Saya Hidup Dan Dengan Dengan Namamu Ya Allah Saya Mati Nah Kembali Kepada Hadis Jadi Karena Tidak Tahu Tangannya Itu Bergerak Kemana Maka Ketika Bangun Tidur Itu Kita Diajari Nabi Membasu Terlebih Dahulu Tidak Mencelup Mencelupkan Tangan Kepada Air Di Wadah Ten Jeding Ten Bak Tau Ten Tos Toset Itu Wadah Kecil Seperti Wastafel Atau Yang lain Sebagainya Dan Ini Juga Menunjukkan Bahwa Ketika Berwudu Tidak Pakai Ciduk Itu Tidak Apa-apa Jadi Ketika Berwudu Tidak Pakai Ciduk Artinya Tangan Itu Dicelupkan Sebagian Di Masjid Masjid Itu Ada Satu Tempat Khusus Tidak Pakai Panturan Tapi Ada Ada Kolam Untuk Wudu Hanya Dijerakan Ciduk Mawar Itu Artinya Apa Ya Memang Di Jaman Nabi Banyak Yang Demikian Tapi Sebelum Memasukkan Tangan Kedalam Tempat Air Tersebut Maka Dibasuh Terlebih Dahulu Dibasuh Terlebih Dahulu Di Lafad Riwayat Imam Muslim Itu Falyas Tansik Bimin Khoroih Min Alma Kembali Kepada Hadis Yang Pertama Tadi Istinsak Pada Dua Lubang Hidungnya Itu Pada Waktu Tidak Puasa Itu Boleh Untuk Dikeraskan Waktu Istinsak Itu Tujuannya Adalah Tujuan Untuk Kebersihan Dan Kesucian Tujuan Untuk Kebersihan Atau Kita Ini Disini Banyak Ada Apa Ini Bahasa Indonesia Apa Umbel Ada Umbel Atau Sedang Lagi Sakit Terus Itu Supaya Waktu Wudhu Ketika Menghirup Kedalam Dua Lubang Hidungnya Disangatkan Bisidah Disangatkan Kemudian Dikeluarkan Itu Itu Akan Membantu Proses Penyembuhan Itu Hadis Yang Ketiga Dari Kitab Om Datul Ahkam Kemudian Hadis Berikutnya Tidak Tidak Boleh Benar-benar Salah Satu Kalian Untuk Kencing Artinya Tidak Boleh Benar-benar Itu Penyangatan Teman-teman Ojuk Nguyuh Maksudnya Janganlah Benar-benar Kencing Salah Satu Diantara Kalian Filma Ida'im Pada Air Yang Diam Aladhi Layajiri Yang Tidak Mengalir Summa Yaktasilu Minhu Kemudian Mandi Darinya Wali Muslimin Layak Tasil Tidak Boleh Mandi Ahad Hukum Salah Satu Kalian Filma Ida'im Pada Air Yang Diam Wah Junuh Pun Dia Dalam Keadaan Junuh Dari Hatis Ini Menunjukkan Larangan Dari Nabi Sallallahu Sallam Kepada Kita Kau Muslimin Tidak Boleh Kencing Kepada Air Tidak Mengalir Kalau Pada Air Yang Mengalir Boleh Karena Air Yang Diam Kita Berikan Air Kencing Kita Kepadanya Itu Akan Tercemari Akan Tercemari Jadi Air Yang Asalnya Itu Bersih Suci Dan Mesucikan Kemudian Terkena Kotoran Terkenanya Najis Kalau Di Air Yang Mengalir Ya Juj Boleh Air Yang Mengalir Tengkali Atau Kolam Renang Sengkolam Renang Itu Dibikin Ada Alirannya Untuk Pengeluaran Kotoran Kotoran Jadi Air Ini Mengalir Desain Mengalir Buat Desain Tutup Nah Ini Nanti Jatuh Hukumnya Nanti Samar Samar Nanti Makanya Yang Punya Kolam Renang Apalagi Untuk Wisata Wisata Kolam Renang Ini Harus Betul Diperhatikan Nanti Kalau Misalnya Airnya Itu Memang Dibikin Diam Lalu Kita Tidak Tahu Anak Anak Itu Yang Mandi Di Dalamnya Orang Tua Yang Mandi Di Dalamnya Berendam Di Situ Kencing Apa Tidak Tidak Tahu Kalau Jangan Makan Paling Gila Teng Kolam Renang Basah Dari Luar Dan Dalam Jadi Kecing Di Kolam Renang Itu Kita Tidak Tahu Maka Di Dalam Hati Sini Apalagi Kalau Air Itu Memang Digunakan Untuk Bersuci Kalau Air Itu Digunakan Untuk Mandi Untuk Bersuci Untuk Berwudu Diam Airnya Tidak Boleh Apalagi Mandi Di Dalamnya Mandi Pada Air Yang Diam Disitu Kencing Terlebih Lagi Disitu Ada Berak Misalnya Terlebih Lagi Larangannya Lebih Keras Lagi Tidak Boleh Mandi Salah Satu Kalian Pada Air Yang Diam Dia Dalam Keadaan Junub Artinya Apa Dia Mandi Cina Disitu Pada Air Yang Diam Nah Itu Tidak Boleh Bolehnya Pada Air Yang Mengalir Atau Kalau Airnya Diam Disitu Tidak Diceburi Tapi Memang Digunakan Khusus Wadah Untuk Tempat Mandi Atau Tempat Untuk Berwudu Itu Kalau Dihadis Dalam Kitab Bulkul Maram Menciduk Barang-barang Suami Istri Mandi Barang Nyidue Barang-barang Kalau Nyimplung Barang-barang Boleh Tidak Ada Masalah Di Tempat Khusus Disitu Memang Dijediakan Khusus Untuk Mandi Bersama Itu Boleh Tidak Apa-apa Memang Khusus Tempatnya Digunakan Untuk Mandi Untuk Pemandian Tetapi Kalau Untuk Bersuci Atau Untuk Bertohara Disitu Ya Perlu Untuk Kita Perhatikan Apa Yang Diterangkan Oleh Nabi Sallallahu Alihi Wa Ali Wasallam Tentunya Dijediakan Tempat Khusus Untuk Jari Nityan Kira-kira Jadi Layak Jeri Airnya Itu Tidak Tidak Mengalir Ini Hadis Nomor Empat Kemudian Hadis Nomor Lima Bapak Ibu Menawi Kagungan Kitab Saga Ditingali Menawi Mereka Mereka Mawa Nek Tenggene Grup Niku Dishare Saga Ditingali Kitab Anabi Hurairah Radiyallahu Anhu An Rasulullah Sallallahu Salam Kola Bersabda Rasulullah Ida Saribal Kalbu Fi Inai Ahadikum Apabila Ada Anjing Yang Minum Pada Wadah Milik Kalian Dukon Niku Piring Dukon Niku Gelas Dukon Niku Bak Dukon Niku Wajan Wadahnya Berisi Makanan Atau Minuman Terus Ditilat Dilati Segawon Ngeras Ngeriki Namanya Segawon Kenapa Namanya Anjing Fal Yaksil Husabaan Nggaklah Dia Membersihkannya Membasuhnya Tujuh Kali Wali Muslimin Di dalam Riyad Mah-Muslim Aw La Ula Huna Biturok Permulaannya Dengan Tanah Di dalam Hatis yang Lain Ula Huna Aw Uhro Huna Boleh Di permulaan Boleh Di Bagian Akhir Di dalam Hatis yang Lain Apabila Anjing Itu Menjilat Pada Wadah Faksiluhu Sabean Nggak lah Dia Membasuhnya Tujuh Kali Wa Wa'afiruhus Ashaminah Biturok Nggak lah Dia Menggosok Melumurinya Yang Kedelapan Itu Biturok Dengan Tanah Jadi Boleh Ula Huna Boleh Ukrohuna Nah Ini Menunjukkan Bahwa Yang Namanya Anjing Air Liurnya Itu Adalah Najasa Ini Menunjukkan At-Taglit Finaja Satil Kalab Menunjukkan Bahwa Anjing Itu Najis Binatang Yang Najis Dagingnya Darahnya Liurnya Sehingga Para Ulama Memandang Haram Memakan Daging Anjing Walaupun Tidak disebut Di dalam Al-Quran Walaupun Tidak disebut Di dalam Al-Quran Itu Hukumnya Haram Tidak Boleh Sebab Sebagian Di Tengah-Tengah Masyarakat Kita Ada Yang Jual Daging Anjing Ada Tidak Hanya Anjing Babi Pun Juga Ada Di Jombang Ini Nah Itu Alasan Para Ulama Karena Memang Sangat Kotor nya Walaupun Tidak Disebutkan Wali Zafainahu Yanjus Oleh Karena Itu Anjing Itu Najis Meskipun Tidak Tampak Kenajis Hanya Bagi Penggemar Anjing Ini Bagi Penggemar Anjing Ini Terasa Berat Apalagi Sudah Menjadi Kegemaran Anjing Ditaruh Di Depan Meja Meja Kantor Anjing Anjing Hias Anjing Kesayangan Ada Yang Kucing Ada Yang Anjing Kalau Pembahasannya Disini Anjing Kalau Kucing Tidak Ada Masalah Yang Jadi Masalah Adalah Anjing Nah Sehingga Wujud Bugus Lima Wuli Kofi Hisab Om Marot Diwajibkan Membasuh Sesuatu Atau Wadah Yang Dijilat Oleh Anjing Itu Tujuh Kali Kalau Di Dalam Mati Jalan Tadi Delapan Yang Kedelapan Itu Dengan Tanah Jadi Dibasuh Dibersihkan Ini Tidak Bisa Diganti Dengan Yang Lain Seperti Tanah Tidak Bisa Diganti Dan Tidak Boleh Diganti Hilang Kotorannya Misalnya Walaupun Bersih Dan Wangi Misalnya Diganti Dengan Assobun Wasambu Kenapa Bu Sobun Sabun Bahasa Arabnya Sobun Sampu Bahasa Arabnya Sombu Sambu Ini Tidak Bisa Dibersihkan Menggunakan Sampu Tidak Bisa Dibersihkan Menggunakan Sabun Sebagai Pengganti Dari Tanah Nah Ini Ini Sudah Menjadi Ketetapan Untuk Kaifiyah Tata Cara Bagaimana Membersihkan Wadah-wadah Yang Dijilat Oleh Anjing Dicuci Bersih Disikat Setelah itu Disampu Disabun Kemudian Dibersihkan Setelah itu Bersih Tidak Menurut Syariat Menurut Akal pikiran Kita Mungkin Bersih Tapi Menurut Syariat Tidak Bersih Maka Syariat Islam Dinul Islam Amal Amal Islam Itu Berdasarkan Syariat Tidak Berdasarkan Pikiran Kalau Menurut Akal Pikiran Kita Cukup Kita Bersihkan Saja Kita Sikat Dan Kita Buasuk Berulang Ulang 10 10 10 kali 20 kali Yang Disunahkan Yang Diajarkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Itu 7 Kali Atau 8 8 Kali Nah Kewajiban Kita Bagaimana Ya Kewajiban Kita Mencukupkan Diri Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Rasulillah Sallallahu Alayhi Wali Wasallam Sama Halnya Bapak Ibu Muslim Rahim Allah Ketika Kita Ini Berwudu Dalam Keadaan Safar Misalnya Jadi Dalam Keadaan Safar Itu Kita Boleh Mengambil Ruksoh Keringanan Yang Diberikan Oleh Allah Ta'ala Kepada Kita Sebelum Berangkat Diupayakan Kita Berwudu Kemudian Di tengah Perjalanan Kita Masuk Waktu Sholat Kita Berwudu Wudunya Bagaimana Kalau Kita Pakai Kho Dan Masjidnya 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 Pasir Atau Tanah Atau Kita Sholat Di tengah Hutan Karena Kita Sedang Mencari Ramban Misalnya Itu Kita Wudunya Kalau Ada Air Kalau Ada Air Saja Itu Tidak Perlu Kita Lepas Sepatu Kita Itu Namanya Khof Kalau Tidak Pakai Sepatu Kalau Pakai Sepatu Pakai Kaos Kaki Misalnya Sepatunya Saja Dilepas Maka Kaos Kakinya Itu Juga Khof Khof Itu Adalah Penutup Kaki Yang Menutupi Sampai Mata Kaki Itu Namanya Khof Itu Dulu Terbuat Dari Kulit Sepatu Kata Baik Terbuat Dari Kulit Atau Dari Kain Atau Dari Spon Wallah Alam Wa Gu Irihi Nah Itu Pada Waktu Kudunya Itu Tidak Diusap Kakinya Secara Keseluruhan Sampai Mata Kaki Tetapi Cukup Diusap Yang Bagian Atasnya Saja Paham Ngapun Nanti Nanti Ngalit Kulor Kita Pakai Kaos Kaki Atau Pakai Sepatu Hanya Sepatunya Satu Kali Saja Yang Kanan Kemudian Yang Yang Kiri Kalau Kita Tidak Pernah Berbuat Kemudian Kita Beramal Seperti Itu Mungkin Kita Masih Ada Rasa Ragu Wudu Kok Koyong Ini Kok Wudunis Yang Diusap Paling Atasnya Saja Kok Bawahnya Tidak Diusap Dan Itulah Yang Diajarkan Oleh Nabi Tidak Perlu Melepaskan Kof Kaos Kakinya Atau Sepatunya Boleh Sholat Pakai Kaos Kaki Boleh Sholat Pakai Sepatu Bagi Laki Boleh Asalkan Jangan Sholat Di Masjid Ini Sebatu Lintun Sepatu Kepidak Sikiling Sikiling Sakit Sholat Pakai Sepatu Atau Pakai Kop Itu Kalau Alasnya Itu Masih Tanah Atau Padang Pasir Dulu Di Awal Pakai Pasir Keramikan Sholat Sebagian Muslimin Di Tanah Air Indonesia Ini Ada Yang Punya Prinsip Shol Alal Arti Sholat Pada Tanah Jadi Tidak Mau Sholat Di Mesjid Tidak Mau Karena Dalilnya Shol Alal Arti Sholat Di Tanah Jadi Sholat Lemah Jadi Langsung Menempelkan Badan Angkota Tupunya Itu Pada Tanah Karena Dalilnya Shol Alal Arti Sholat Di Atas Tanah Teramik Ini Kulau Buat Sepakat Buat Pendapat Cara Memahami Hadis Itu Cara Memahami Hadis Tidak Demikian Ini Tanah Soalnya Asalnya Dari Dalam Tanah Cuman Diproses Proses Jadi Keramik Cara Berpikirnya Berbeda Cuman Sebagian Dari Kalangan Kita Ada Seperti Itu Melihat Secara Dohernya Tidak Selamat Selamat Salat Jamaah Salat Jamaah Dia Keluar Cari Tempat Di Disitu Ada Tanah Dahinya Yang Bersentuhan Dengan Tanah Bapak Ibu Muslim In Rahim Allah Enten Seberlu Ditangkatakan Karena Kita Ngajinya Satu Bulan Sekali Ini Yang Tambahan Tambahan Katah Ilmu Mungkin Ngajinya Ini Sehingga Sekap Perlu Perkawes Sehingga Perlu Ditangkatakan Mungkin Oke Berwudu Menggunakan Air Tidak Bertanya Memul Kalau Berwudu Menggunakan Air Ada Airnya Disitu Maka Berwudu Wajib Dilakukan Secara Sempurna Tidak Ada Pengecualian Kecuali Ada Dalil Tadi Airnya Ambil Air Kemudian Diusapkan Pada Khofnya Karena Ada Dalilnya Dan Dalilnya Berlaku Untuk Khof Penutup Kaki Saja Baik Laki Ataupun Perempuan Baik Itu Pada Lengannya Maka Lengannya Harus Terbasai Oleh Air Wahai orang Yang Beriman Apabila Kalian Tidak Sholat Supaya Berwudu Terlebih Dahulu Faksilu Wujuhakum Basulah Wajah Wajah Kalian Yang Wajib Itu Dibasuh Wajahnya Pertama Jadi Berkumur Itu Tidak Wajib Menghirup Air Dan Mengeluarkannya Itu Tidak Wajib Itu Hukumnya Sunnah Tetapi Wajib Kita Lakukan Karena Contohnya Prakteknya Wudu Seperti Itu Yang Diajarkan Oleh Nabi Baru Kemudian Apa Nika Wa Aidiakum Ilal Marofik Aidiakum Aidiakum Itu Niki Ilal Marofik Sampai Niki Nah Kebanyakan Kita Dari Sini Kesini Panduran Kebawah Yang Bener Menurut Ayatnya Dari Sini Ke Sini Jadi Dilakukan Sempur Tidak Ada Pengganti Sebagai Tadi Yang Ditanyakan Diusapkan Pada Kebuka Tetap Kebuka Malah Tidak Sesuai Dengan Sunnah Jadi Yang Bener Harus Terbasahi Oleh Air Dibasuh Dibasuh Kedua Tangannya Sampai Siku Nonton Buk Lintun Bapak Menawi Nonton 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 Tidak Tidak Karena Ini Nonton Tidak 19% Apa Ya Ustaz Sampaikan Kenyataan Kenyataan Itu Sama Sekali Tidak Tidak Menang Sama Sekali kalau saya tidak itu juga rata-rata tidak seperti itu dan untuk itu untuk dasar sebagai amalan kita sebaiknya nanti kita kalau saya teori saja saya kira berat-berat ini 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 sepakat sepakat kersan semerep nah yang terakhir saya perlu kalau sampai akan teori ini terakhir ini prakteknya menawing kersahakan sarang-sarang kalau tidak diparengi contoh bagaimana Rasulullah ngudu cuma teorinya begini An-Usman bin Afan radiyallahu anhu An-Humron Maula Usman Ibni Afan beritanya itu dari sahabat Nabi namanya Usman Usman itu sahabatnya Nabi dia punya pembantu namanya Humron An-Humron An-Humro'a Usman bahwasannya dia pernah melihat Usman bin Afan da'abi waduin minta tempat untuk berwudu minta air wudu ini setunggal siduk digunakan untuk berwudu fa'afrogo ala yadaihi maka beliau fa'afrogo menuangkan kepada dua tangannya min inaihi dari wadahnya jadi air itu ditumpahkan untuk dibasukan pada dua tangannya fa'o salah humah salah samarot beliau membasuh kedua tangannya itu tiga tiga kali yang pertama jadi sebelum berwudu niku membasuh tangan tiga kali butuh niat namanya niatnya sudah ada di dalam hati yang diajarkan Nabi tidak perlu melafalkan niat cukup kul bismillah pun ini kusaknya Nabi loh napa sih kirang lengkap gitu yang dari Nabi itu memerintahkan kalau mau wudu baca bismillah kirang lengkap napa gitu kirang jangkep tidak mantep tambahin nawaitu wudu'a li rufu'il hadasil ashwari fardallillahi ta'ala kolal ulama wahuwa bid'atun menurut para ulama melafalkan seperti itu hukumnya bid'ah kultu nekulo saya berkata kalau saya nih wairu masru'ah wairu masru'ah itu tidak disyariatkan yustaroto yustaroto allahdu bin niat jadi tidak disyaratkan untuk melafalkan niat wairu masru'ah tidak disyariatkan terus beripun membuat syariat dilampai dilampai syariat syariat mati kanan kanan kemudian berkumur lalu menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya summa kemudian ghosalah wajah husalasan beliau membasuh wajahnya tiga kali jadi wajahnya jadi sudah berkumur istinsak dan istinsar tiga kali beliau membasuh wajahnya tiga kali wayadaihi ilal mirfako ini salasan dua tangannya sampai dua sikunya tiga kali tiga kali untuk tangan sampai siku jadi siku tingriki tidak terbasahi oleh air air wudhu jangan sampai tidak terbasahi summa masakh habiro sihi kemudian mengusap kepalanya si jenis kepala ini kepala ini kepala yang ditumbui oleh rambut ini namanya kepala beliau usap kepalanya berarti kepalanya diusap semuanya semuanya diusap walaupun sebagian ulama itu berpendapat sebagian kepala sebagian kepala sehingga yang diusap adalah walaupun ini anasiyah wakufahu dan dua tengkuknya dan tengkuknya jadi kepala ubun-ubun kemudian tengkuknya sebagian berpendapat demikian lalu yang roji bagaimana kembali kepada contoh rasul salam dan contoh para sahabat kalau ada dalil yang sohih yang menerangkan tentang itu pakai dalil yang sohih yang roji yang kuat itu lebih selamat untuk diikuti beliau mengusap kepalanya kemudian beliau membasuh kedua kakinya tiga kali untuk mengusap kepala merotan fakot satu kali saja membuat usap yang telur satu kali saja kurang mantep kalau Nabi mencontohi satu kali kurang mantep beribu urusan ibadah itu melumah sumakola kemudian usman bin afan berkata ro'aitun nabiyah saya melihat Nabi salam tawa doa nahwa wudui beliau berwudu seperti wudu saya ini wakola rasulullah bersabda man tawad doa barang siapa yang berwudu nahwa wudu ihadah semisal wudu saya ini summa sholat ro'ata ini kemudian sholat dua ro'kaat ini itu dalil mantep wudu enten sholat sunnah sesudah wudu namanya tidak disebutkan di dalam hadis cuman para ulama menyebut itu adalah sholat sunnah sukrul wudu kalau kita kembali kepada hadis sholat sunnah apa ya sholat sunnah dua ro'kaat bingung-bingung ngelung-ngelung jeneng ini jenengnya sholat apa ya akhirnya jeneng ini jenengnya sholat apa kayak jeneng karangan dewi ini sholat sunnah yang diajarkan Nabi layu hadisu fihima nafsahu yang layu hadis fihima nafsahu tidak berbicara fihima pada keduanya nafsahu akan dirinya jadi mata sholat buatan ngobrol-ngobrol buatan bincang-bincang buatan muslimin rahimah Allah itu keutamaan berwudu sesuai dengan tuntunan nah kalau wudunya tidak sesuai dengan tuntunan gimana disesuaikan kalau jeneng yang sian-sian itu gimana dirubah termasuk masalah biroksi ini di dalam hadis yang lain Rasulullah kalau pakai kolansuah atau pakai sorban jadi Rasulullah itu kalau pakai ini kalau pakai serban atau penutup kepala peci kataskopia kataskulong Rasulullah itu kalau berwudu di dalam riwayat imam muslim beliau membasuh yaitu binasyatihi wal wa'imamatihi wa'kofau beliau membasuh ini ini ubun-ubunnya kemudian imamahnya imamah itu leserbanya imamahnya tetap dipasuh tapi dibuyur diusap ambil air kininya dibasuh satu kali kemudian dua tangannya diletakkan pada imamahnya kemudian beliau usapkan sampai kenapa ini tengkuknya jadi peristinya sama pakai penutup kepala atau tidak pakai penutup kepala kalau kalau di dalam hatis yang lain yang sogeh kepalanya bimokoddami beliau mengedepankan nasiatihi ubun-ubunnya disebankan kemudian dibelakangkan wa'baro ila kofahu sampai tengkuk kemudian dikembalikan ke kedepan itu yang diajarkan oleh Nabi Soleh Salam sebagian dari kalangan kita tidak tahu dalil dari mana itu begini kemudian begini kalau dalilnya dari hadis riwayat imam muslim tadi itu seharusnya pakai kopiah pakai kolansuah pakai serban kalau tidak pakai serban ya seluruh kepalanya jadi prinsipnya sama sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Soleh Salam nah kalau dulu kita mungkin sebagian saja ini mungkin dirubah yang sesuai dengan sunnah karena kalau wudhu kita benar kita akan mendapatkan keutamaan tadi wudhu sholat sunnah dua rakaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala nah kalau wudhunya tidak benar sholatnya benar nah itu yang jadi persoalan masalah besar bagi kita maka kita perlu merubah dan mengikuti sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi itu yang sholatnya pada waktu dia menjadi musafir atau pada waktu dia sholatnya pakai sepatu jadi kemudian sholatnya bagaimana boleh sholat pakai sepatu wudhunya yang diusap bagian atasnya bukan bagian bawahnya itu kalau pakai kof biasanya ternalas praktek mengamalkan hadis tersebut makanya ada hadis nanti ada kitabnya ada babnya judulnya hadisnya tentang kof itu bab tentang cara mengusap dua sarung kaki sepatu atau kaos kaki kalau jadi musafir ibu-ibu pakai kaos kaki biasanya itu waktu butuh kaos kaki mau diusap karena musafir tadi itu ininya saja yang diusap satu kali saja pun sholat dhamal kaos kaki perlu dilepaskan masjid masalah soalnya di jeneni patamir pakai kaos kaki asal jenengan gerah tapi masih bisa ke masjid kudu gerges terus dhamal kaos kakian soalnya pakai kaos kaki caranya sebagaimana yang diajarkan almasku alal khufaini di hatis tadi sudah jelas yang saya bacakan tadi itu biyamin dengan tangan kanannya jadi berkumurnya tidak menggunakan tangan kiri berkumur tamat madho wastan sako wastan saro itu biyamin dengan tangan beliau dengan tangan kanannya jadi tangan kanan bukan dengan tangan kiri cukup satu tangan kemudian mengenten tiga kali baru kemudian membasuh wajah nah itulah yang kita juga perlu bertanya kenapa yang dicontohkan nabi kita tidak merasa kurang tidak merasa sempurna padahal nabi loh yang mencontohkan berarti yang bermasalah bukan dalilnya yang bermasalah adalah kitanya seandainya agama itu berdasarkan pikiran perasaan hawan lasuk kita mestinya waktu mengusap khof tadi itu yang paling bawah itu lebih baik lebih utama untuk diusap daripada yang paling atas karena yang paling bawah itu kan digunakan untuk jalan kemungkinan besar banyak kotorannya tapi kenapa kok yang diusap itu yang paling atas nah itulah din dinul islam tidak berdasarkan akal tapi berdasarkan wah wahyu jadi kita mengikuti wahyu cocok tidak cocok itu yang diperintahkan yaitu yang kita kerjakan yakin itu yang jadi prinsip kita pun jelas di dalam hati disebutkan bitosti bitosti itu ada alwi a usogir kami seli wastafel jadi jadi wadah ciduk hurfah itu ciduk atau wastafel itu tidak ada ketentuan itu kalau di dalam kita bulu bulu marop nanti akan kita temukan itu sepenuh jadi dipergunakan air itu sepenuh telapak tangan itu bisa digunakan untuk berhutu itu paling sedikitnya jadi setenggal ciduk itu yang salah nah kalau untuk ukuran air digunakan untuk bersuci mandi jinabar sebagainya nanti ketentuannya beda lagi nanti nanti yang mengatakan ukurannya itu ukuran meternya 60 60 60 cuman terjadi perbedaan itu nanti akan kita temukan dalilnya insyaallah dalam kitab ini dan juga di dalam kitab bulu ulmarom nanti ada dalil yang jelas tentang masalah itu insyaallah sudah pernah kita baca di tempat ini sudah pernah dibaca di tempat ini hadisnya cuman kalau kita dengan supi jadi kalau kita pakai satu ciduk dibersihkan tangannya dulu kemudian dicauh itu cukup untuk budu secara sempurna alal akol pokoknya tangan satu ketika mengusap tangan ambil air kemudian baru kemudian disentukan tidak boleh berlebih-lebih dalam menggunakan air secukupnya saja pribun wanten malih cekap niki pabu niki ponenten lima atau enam hadis yang kita pelajari satu bab toharoh ini insyaallah ada dua belas hadis insyaallah akan kita lanjutkan pada waktu pertemuan berikutnya mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari hadis-hadis nabi ini cukup menjadikan kita mendapatkan ilmu dan keyakinan sehingga kita bisa beramal sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wali wassalam Allahumma shalli ala muhammadin wa'ali muhammad walhamdulillah rabbil alamin Allahumma Allahumma alhamdulillah Allahumma alhamdulillah kita akhiri dengan kifaratul majlis subhanakallahu abihamdik asyadu ala ilaha ila anta wastaqfirullahaladzim selamat menikmati